Intro Tolong manajernya copot deh Siap Sudah copot deh Copot, ini perintah Sudah copot Pak, siapa namanya? Pak Kepala Desa Tahu, kalau desa selesai masalahnya Negara selesai masalahnya Benar Menteri Pertanian Andi Ameran Sulaiman Geram saat mendengar curhat banyak Kepala Desa Terkait masalah pupuk Hal itu disampaikan Menteri Amran Dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih menuju Suasem Bada Pangan Berkelanjutan Di Jakarta pada Rabu 6 November 2024 Amran heran Mendengar kabar distribusi pupuk Belum sampai ke tangan petani Padahal pupuk tersebut Sudah satu tahun Dikirim ke petani Saat di atas panggung Pada acara tersebut Amran pun meminta pimpinan BUMN pupuk Untuk mencopot para manajer di daerah Yang distribusi pupuknya bermasalah Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Ameran Sulaiman Mencopot tiga orang anak buahnya Yang terbukti melanggar hukum Ketiganya, menurut Mentan Menerima fee atau pemulus proyek Pengadaan dari beberapa pengusaha Hingga mencapai 10 miliar rupiah Pencopotan dilakukan secara cepat Bahkan dalam waktu hitungan Tapi komandonya tujuh Kami kirim pupuk Itu sejak Januari ya Keputusan Januari sekarang sudah bulan 11 Tapi ini tidak sampai Tambahan 100% Tapi kalau bupatinya tidak tanda tangan Pupuk itu tidak ada Padahal pupuk numpuk Pak Dirut Pak Kemai Sekarang baru Sekarang baru berapa persen pupuk tersalur Dari 9 kemarin Maaf kami ulangi Bapak Presiden Republik Indonesia Telah menambah kuota 100% Bukan 50 100% seluruh Indonesia Yang kedua kemarin Yang kedua kemarin adalah Ada utang Petani nelaya Dengan macet 10 tahun Kalau tidak salah Itu diputihkan oleh Bapak Presiden Begitu sayangnya Pada petani Pada UMKM Masyarakat kecil Itu perintah Bapak Presiden Ini aku harus selesaikan Pak kenapa Jadi mohon izin Bapak SK dari gubernur dan bubati Seharusnya sudah selesai Pada bulan Juli semuanya Tapi Ini yang saya belum tahu Seharusnya yang dari Pak bisa enggak Ditelepon langsung Siapa Distributornya sana Saya belum tahu Bupatinya tahu Bupatinya lagi Proses pilkada Oh proses pilkada Pak Nengko Inilah dampaknya Tidak diturunkan itu Biasanya pupuk Ini pupuk Tidak boleh dipolitisasi Ini kepentingan Rakyat kecil Oke Coba dicek Pak Dirut Supaya selesai Maju Insya Allah aku selesaikan Jangan di pulang Kalau perlu berkantar disini Kalau saya tidak beresin Pak Masalahnya di daerah mana Saya dari Kabupaten Cilacap Oh dekat nih Sampai hari ini Kami belum menerima informasi Bahwa Di desa kami itu ada Bantuan pupuk Bapak Ada HP Ada Biasa chat-chat Dengan Kemana Kemana pun Kami belum pernah Tidak Enggak pernah lihat disitu Bahwa pupuk sudah ditambah 100% Belum ada Pak Pak Dirut Cek langsung Bapak Cilacap Pak Bupatinya Cilacap Cek langsung Manajernya disana Dimana masalahnya Bapak Saya Kepala Desa Bojong Merepet Kabupaten Purbalingga Ah sama Oke Bapak Enggak Jadi ada satu permasalahan Sistem Menderibusian Lewat KUD Kemudian oleh Kelompok Tani Diberikan Satu RDKK Ternyata Perubahan Kuota dari Petani Kepada Aturan yang Sudah ada sekarang Tradisi Petani Biasa menggunakan Satu hectare 300 kilogram Tapi Udah-udah Gini Yang paling mudah apa Kesulitannya Sampai hari ini Mau tanam jago Enggak jadi Karena pupuk Belum ada tersedia Jadi kota Masih Kurang Pak Pak Mengko Bisa bayangkan Maaf Untung Menterinya Agak tegas Itu di BUMN Terus ini Di Gubernur Ini di Bupati Kapan Sampainya ke petani Beri satu komando Kami yang tanggung jawab Itulah kemarin Perpres kita Pak Mengko Oke Bapak Dari PONROCO Pak Telpon salah satu Di antara dua Pak manajernya Kenapa Sudah saya telpon Pak SKnya Kalau Cilacap Sudah keluar Yang dari Sumatera Sudah keluar Saya tanya Jadi Jadi Mohon Injil Pak Kalau Stok pupuk Ada 1,7 Dan Sudah Sepanjang Kenapa Ini tidak bisa Ambil pupuk Dari Desa Cilacap Cilacap Coba manajernya Dari Desa Beringinan Jambun Merogoh Pak Kasusnya Ambil sama Sama Oke Gini Nanti Adalah Menggunakan KTP Sudah bisa Ambil pupuk Dan itu Bebas Enggak Enggak Dihalangi Kecuali Untuk Perusahaan Enggak Boleh Ini Untuk Petani Indonesia Dan Sudah Ditambah 100% Pak Terima kasih Cilacap Cilacap Dicek Langsung Supaya Kita Ada Suruh Bicara Apa Adanya Manajernya Terima kasih Bapak Saya Pak Mathari Kepala Desa Bukor 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 Kecamatan Wuringin Kabupaten Bondwoso Bapak Di ujung Timur Bapak Bagaimana Apa Masalahnya Nah Masih Sampai Saat Ini Kita Masih Belum Tahu Kalau Ada Tambahan 100% Bapak Namun Pada Hari Ini Di Kabupaten Bondwoso Sedang Perbaikan ERDKK Bapak Ini Yang Dibilukan oleh PPL Di Tidak Bapak Dirjen 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 PSP Sini Coba Bayangkan Birokrasi Kita Satu Tahun Tapi Pupu Belum Sampai Di Lapangan Sudah Ada Belum Sudah Sampai Pupu Belum Sudah Sampai Belum Ini Jawa Bagaimana Papua Bagaimana Aceh Bagaimana Sumatera Kenapa Ini Coba Coba Tanya Langsung Manajernya Kenapa Saya Pak Kepala Desa Tugu Kecematan Cimago Kebupaten Pandegang Banten Bagaimana Pak Kami Kami Merasa Kesulitan Untuk Mendapatkan Pupuk Bukan Ada Tambahan Atau Belum Belum Ada Banten Kesusahan Kesusahan Mendapatkan Pupuk Sampai Hari Bapak Ibu Kalau Dengar Catat Rekam Suara Saya Ijin Pak Mengko Saya Harus Ijin Pak Mengko Menteri Desa Ijin Rekam Suara Saya Kalau Distributor Permainkan Besok Aku Cabut Ijinnya Semua Ya Aku Cabut Kami Kemarin Di Aceh Jawa Tengah Kami Cabut Kalau Bapak Mohon Ijin Pak Menteri Saya Budi Harta Kepala Jawa Timur Dari Kabupaten Banyu Anggi Ada Tambahan Nggak Persoalannya Begitu Kita Beli Bupuk Di Kios Itu Harus Pak RDKK Susah Sekali Pak Menteri Termasuk Termasuk Pak Menteri Termasuk Pak Menteri Bantuan Terkait Dengan Mesin Pompa Air Susahnya Itu Kita Beli Solar Jadi Mau Hidupi Itu Susah Cari Solarnya Pak Menteri Ini Kalau Ini Sudah Offside Ini Ini Boleh Kepala Desa Boleh Manja Sama Saya Tapi Jangan Seperti Ini Sudah Kasih Pompa Belum Sudah Siap Kasih Bibit Belum Sudah Siap Gratis Kan Gratis Semuanya Pak Menteri Bapak Kalau beli solar Lagi Menteri Lagi Pemerintah Lagi Disuruh Beli Pak Bapak Untung Kepala Desa Ini Tidak Lahir Pada Saat Kita Mau Perang Ini Pelitnya Tidak Ketulungan Tahu Nggak Pahlawan Kita Pahlawan Ini Beli solar Nanti Terakhir Beli rokok Pak Menteri Bisa Nggak Beli rokok Macam Ini Jangan Ditiru Ini Kepala Desa Yang Tidak Perlu Ditiru Benar Hidau Kepala Desa Hidau Kepala Desa Kecuali Kepala Desa Apa Namanya Kepala Desa Apa Namanya Mas Kecuali Kepala Desa Satu Oknum Bukan Kepala Desa Solar Terakhir Nanti Tusu Gigi Diminta Pemerintah Sudah Kasih Pupuk 100% Naik Pompah Gratis Itu Nilainya Triliunan Kami Minta Kepala Bapak Presiden Presiden Mengatakan Penuhi Permintaan Rakyat Oke Ya Lengkali Jangan Minta Solar Lagi Janji Tus Nggak Sudah Cepat Bertobat Pak Mengko Dimaafkan Sudah Menteri Desa Satu 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 Yang bicara Satu Satu Apa Oh Andri Solar Kami sudah bicara Menteri SDM Itu Tidak Boleh Dipersulit Dan Ada Pak 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 Ini Biasanya Beli Solar Susah Katanya Ditangkap Pak Macam Macam Nanti Paparan Pak Kabah Harkam Ya Menteri SDM Sudah Keluarkan Itu Tidak Boleh Dipersulit Untuk Solar Terima Kasih Pak Menteri Desa Ini Ternyata Kalau Tidak Ketemu Kepala Desa Bisa Enggak Kita Rutin Ketemu Kepala Desa Bisa Mau Pokoknya Kami Bersama Kepala Desa Merah Putih Berkibar Pak Sudah Dapat Jawabannya Enggak 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 Satu Saja Apakah Kalau Manager Bapak Salah Itu Yang Dicopot Pak Kalau Direktur Saya Salah Aku Copot Sebentar Kalau Distributor Salah Itu Yang Diberhentikan Dicabut Ijinnya Itu Tiga Tidak Mungkin Semua Tiga Tiga Salah Siapa Manajernya Pak Satu Aja Cilacap Tadi Jawa Timur Bajuwangi Yang mana Salah Pak Maaf Ini Menurut Laporan Bupati Sudah Keluarkan SK Berarti Ada Di Distributor Bapak Cilacap Mana Cilacap Kenapa Bisa Bermasalah Bapak Dengar Apa Padahal Pupuk Ada Di Lapangan 1,7 Juta Kalau Mas PM Dikata Ini Sampai Tengah 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 Gini deh Pak Menteri Desa Gini Aku janji Koordinasi Dengan Menteri Desa Pasti Kami Tindaki Nanti Itu Sudah Pasti Apakah Manajernya Atau Distributornya Ya Pasti Ada Ditindaki Nanti Karena Ini Menghambat Suas Sembada Pangan Ini Gagasan Besar Bapak Presiden Makasih Makasih Kartu Tani Kami Kesulitan Karena Membeli pupuk Dengan Menggunakan Kartu Tani Enggak 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 Kartu Tani Tidak Berlaku Lagi Kami Sudah Umumkan KTP Bapak Ibu Gunakan KTP Kalau Ada Halangi Lapor Ke Polisi Setempat Atau Lapor Kesini KTP Cukup Ambil Pupuk Ini Tau Bapak Ibu Kalau Pakai Kartu Tani Pin Nya Lupa Selesai Tidak Bisa Ambil Pupuk Kemudian Saudara Kita Yang Berada Di Papua Tidak Bisa Ambil Pupuk Kalau Tidak Ada Signal Tidak Ada Kartu Tidak Ada ATM Terus Saudara Kita Yang Meninggal Enggak Bisa Lagi Ngambil Kartunya Dibawa Pergi Benar Sehingga KTP Cukup Dan Itu Arahan Bapak Presiden KTP Bisa Ngambil Pupuk Dan Rekam Suara Saya Ini Berlaku Ya Ini Atas Perintah Pak Mengko Tepuk Tangan Untuk Pak Mengko Bapak Sudah Dikasih Pupuk Dikasih Cukup Ambil KTP Tepuk Tangan Saja Pelit Gimana Tepuk Tangan Untuk Pak Mengko Tepuk Tangan Untuk Menteri Desa Apa Lagi Kami Dari Aceh Kenapa Selesai KTP Sudah KTP Masalahnya Kalau di Aceh Khususnya Di Luok Semaui Itu Permasalahan Tentang Penebusan Pupuk Jadi Waktu Penebusan Itu Dipersulit Kita Harus Menyetorkan Uang Dulu Jadi Kalau Punya Uang Berarti Pupuk Nggak Dikasih Dihalihkan Ke Orang Lain Itu Bermasalahan Itu Termasuk Desa Saya Sendiri Maksudnya Bagaimana Pak Maksudnya Kita Didata Dulu Minta KTP Dengan Nama Kelompok Misalnya Kelompok Tani Apa Dengan Jumlah Anggotanya Berapa Waktu Kedatang Ketempat Orang Yang Kita Tembus Pupuk Harus Bayar Dulu Kalau Nggak Bayar Nggak Dikasih Jadi Mempersulit Masyarakat Memang Harus Dibayar Kalau Tidak Dibayar Itu Saya Mau Juga Itu Nggak Maksudnya Bayarnya Kan Bisa Dikoordinasikan Dengan Kami Kepala Desa Ini Tidak Kalau Nggak Langsung Dibayar Langsung Dikasih Putus Dikasih Ketempat Lain Itu Yang Susah Ini Maksudnya Kalau Ambil Pupuk Memang Harus Dibayar Bukan Pertaninya Kami Bukan Langsung Kepertani Ada Kelompok Dulu Jadi Kelompok Ini Yang Harus Membayarkan Dengan Uang Pribadi Dulu Baru Masyarakat Beli Kepertaninya 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 Gimana Pak Direktur Ini Keliru Ini Jadi Pak Memang Harus Bayar Dulu Karena Uang Negara Yang Dipenjarai Itu Direkturnya Kalau Seperti Bapak Bawa Pinjam Dulu Nggak Bisa Harus Bayar Atau Begini Untuk Tahun Ini Kita Berikan Kepada BMG Gampung Biar BMG Yang Tangan Ikan Ada Uang Itu Jadi Jangan Bum Dek Nanti Disibutor Lagi Gini Udah Harus Bayar Pak Ya Bayar Kalau BMG Ada Uang Jangan Tidak Bayar Ambil Tidak Bayar Itu Masalah Besar Bapak Ibu Nanti Kita Rumuskan Ijin Pamengko Kita Yang Termudah Ya Nah Nanti Karena Aku Dengar Banyak Distributor Titipan Kemudian Semena Mena Kalau Semena Mena Ijinnya Kita Cabut Siap Ijin Lampung Satu Provinsinya Pak Menko Apa Terima kasih Pak Menko Dari Lampung Terima kasih Pak Menteri Dengan Ketegasannya Alhamdulillah Coba sambil Cari Selama Ini Masih Pake RDK Sekarang KTP Bisa Alhamdulillah Itu Mempermudah Warga Kami Kebanyakan Kesulitan Selama Ini Alhamdulillah Dengan Program Pak Menteri Dengan Penambahan Kuota Pemuk Kami Ucapkan Terima Kasih Selaku Kepala Desa Semoga Penyalurannya Tempat Sasaran Dan Tidak Lama Lama Seperti Yang Dikudukan Apa Yang Saya Pengen Minta Pak Untuk Di Prenkseu Khusususnya Kami Punya Bantuan Dari Pak Joko Itu Bendungan YS Kampung Alhamdulillah Tapi Belum Bisa Kami Nikmati Oleh Masyarakat Prenkseu Karena Alirannya Itu Lebih Rendah Daripada Pertanian Harapannya Pak Menko Juga Dibantu Untuk Pompanisasi Pompanisasi Dari Kampung Buat Masyarakat Prenkseu Masa Prenkseu Yang Punya Bendungan Yang Nikmati Kabupaten Lain Harapannya Terima Kasih Pak Menko Jadi Doakan Saya Jadi Menteri PU Nanti aku bangun Di senggol-senggol Menteri PU Supaya tidak Kekeringan Direktur Pak Dirjen Pak Dirjen Terakhir ya Aku tidak Pidato Gara-gara Pupuk Terima kasih Mohon Udah Keberdesa Langsung Tanya Apa Keinginannya Apa Masalahnya Langsung Ini Bapak Perlu kita Sampaikan Juga Masalah Bapak Biasanya Pupuk Itu kan Kedistributor Setelah Distributor Kan turun ke Kios Oke Nah Itu Kios itu Adalah Prioritas 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 Distributor Ini di desa Sangat kesulitan Bapak Untuk Menjadi Kios Nah Karena Kita Di desa Kalau Satu desa Satu kios Nah Ini kontrolnya Pupuk Enak Bapak Jadi Kita Desa Kepala Desa Enak Nah Yang terjadi Yang terjadi Bapak Sekarang Itu Ada Tiga Desa Itu Satu kios Nah Ini Yang Jadi Kesulitan Untuk Nubus Bapak Kesulitan Nah Itu Bisa Kami Kalau Kita Bisa Bum Desk Kita Manupakan Jadi Di desa Satu 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 Langsung Pertanyaannya Ijin Pak Menteri Satu Ini Sebenarnya Kerjanya Menteri Desa Tapi Aku Ambil Lali Karena Kami Tuhan Rumah Kami Bawah Menteri Desa Ingin Kami Sampaikan Terkait Di Sulawesi Tenggara Khusususnya Di Kabupaten Munah Barat Apa Masalahnya Langsung Masalahnya Adalah Keterbatasan Kota Pupuk Jadi Ingin Kami Sampaikan Bahwa Satu petani Itu Paling Banyak Mendapatkan Tiga Pupuk Oke Oke Pak Dirut Diam Pak Dirut Tolong Manajernya Copot Sudah Copot Ini Perintah Sudah Copot Copot Cek Yang Masing-masing Yang Tidak Sampai Aku Minta Kabarnya Dicopot Enggak Ini Perintah Enggak Boleh Ditawar Sudah Selesai Cukup Sudah Aku Copot Titik Aku Minta Daerah Nanti Kepala Desa Dicek Bapak Kepala Desa Sabar Yang Dicek Nanti Yang Bermasalah Insya Allah Manajernya Dicopot Enggak Enggak Bisa Ditawar Oke Makasih Ada perubahan Pakai KTP Kau Diktir Kecamata Kalau Diktir Desa Mungkin Bumdas Bumdas Bisa 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 Ayo Ada selfie Fotok Fotok Oke Terima kasih Oke 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 Terima kasih Ya Apelanjut Pedato Ya Ijin Pak Menteri Tadi Klarifikasi Beli Solarnya Yang Susah Menteri Bukan Bukan Minta Bantuan Solarnya Beli Solarnya Susah Oke Pak Dirut Pak Dirut Itu Manager Biasa Bergaya Di Lepangan Korbannya Adalah Rakyat Tolong Yang Bapak Evaluasi Manager Seluruh Indonesia Distributor Seluruh Indonesia Yang Mempersebulit Cabut Langsung Kami yang Tanggung jawab Risikonya Sama Menteri Bukan Bapak Nanti Aku Lapor Pak Menteri Kami Cabut Pak Menteri Desa Kita Cabut Ya Nanti 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 Dirut Pupuk Mengecek Seluruh Indonesia Tolong Pak Kalau bisa Dipanggil Direktur Pemasaran Direktur Apa yang Tangan Ini Panggil Sekarang Ya Oke Bapak Ibu Insya Allah Keluhan Bapak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax